Oke, halo halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel teman-teman saham di asa teknikal dan bayar mulgerian Seperti biasa hari ini hari minggu 11 Desember 2022 mulai memasuki minggu ketiga di bulan Desember Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa ISG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik Cuman konten hari ini adalah konten kemarin Jumat ya, analisa kemarin Jumat yang belum saya post dan akan saya bahas hari ini nanti kita bahas Oke, langsung aja sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa Jadi tinggal klik link sosial di deskripsi dan teman-teman bisa kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran silahkan sampaikan aja bisa via DM Instagram atau komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis tinggal klik-klik aja Tapi itu sangat berarti buat konten kemarin terus disini Dan lepas juga notifikasinya akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Sampai jumpa tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial Oke, langsung aja kita masuk ke transaksi Hari ini transaksinya 13,608 triliun Dengan berangkat asing hari ini kemarin jumat net sell dengan jumlah yang masih sangat besar Total 1,92 triliun itu net sellnya Domain di pasar reguler 1,44 triliun Sedangkan di pasar nego pun juga net sell 486 miliar Kalau kita lihat juga IISG satu-satunya yang koreksi sendiri Dibandingkan bursa regional lainnya Lainnya ada rebound IISG masih merah sendiri Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu Ada MDKA 33,1 miliar SMGR 29,9 miliar INKP 13,5 miliar Hirom 11,2 miliar AG 7,8 miliar Unilever 7,6 miliar ERA 6,2 miliar ESA 5,5 miliar INDF 4,3 miliar MTEC 2 miliar PG 1,6 miliar Indi 107 juta Kita masuk ke saham-saham yang menunjukkan asing Ada bank mandiri 405 miliar Telkom 210 miliar Masih Telkom BBCA 173 miliar BBRI 139 miliar Retractor 93 miliar BBNI 67 miliar Adaro 67 miliar Astra 64 miliar Tower 27 miliar KLBF 25 miliar TMG 22 miliar Acra 22 miliar Dan Alfamart 19 miliar Oke Langsung aja kita akan masukkan Lesa teknikalnya IISG dulu Yang saya rasa ya Untuk saat ini kita sudah valid Memiliki sebuah Structure downtrend Kenapa ya Karena kita sudah ada High, low, lower, high, lower, low Nah kan udah dari kemain Mas ya Kalau kemain misalkan kita toleransi Pakai closingan Kan masih closing di bawah low ya Ini Dia closing di bawah low Sorry Closing di atas low Cuman Untuk Jumat kemarin Closingnya sudah di bawah low Seperti itu Nah kalau kita lihat Ya inilah structure IISG Yang bahkan kalau kita pakai Toleransi terakhir pun Juga IISG sudah patah Dari ascending triangle Means ada potensi Viewnya sudah gagal Untuk yang ascending Triangle Seperti itu Nah Lalu untuk sekarang Gimana mas Ya kembali lagi Ke view downtrend channel ya Dimana kita sudah punya Lower high dan lower low Dan kalau kita lihat Ya memang masih ada Downside Cuman cukup terbatas juga Dimana saat ini IISG berada di area kuat Jadi ya Memang walaupun downtrend pun Juga akan ada pantulan Ketika naik pun juga ada Retracement Dan lain sebagainya Yang jelas untuk saat ini 6740 Sampai 6638 Bahkan kalau kembali nanti Sampai 6500 Masih oke Itu masih menjadi Area kuat Untuk IISG Nah ini ada beberapa View ya Yang pertama Yang pertama Kalau kita pakai downtrend Ini sudah kebentuk Lower high Lower low Cuman since IISG ini Dia adalah Pergerakannya Same high Means saat ini IISG sedang sideways Maka dari itu low Yang disini ya 6500 Nah ini bakal jadi PR Kalau sampai Di jebel Yaudah Mau structure manapun Dia sudah masuk Ke fase downtrend Ibaratkan ini Structure yang lebih kecil ya Untuk yang ini Sedangkan yang ini Lebih besar Nanti kalau di zoom out Bakal ketemu yang lebih besar lagi Kalau di zoom out Bakal ketemu yang lebih besar lagi Dan seterusnya Seperti itu Ya kesimpulannya Kalau menurut saya Saya rasa bottom Masih belum terlihat ya Dilihat dari kemarin jumat Yang masih turun Dan turunnya pun Juga masih kuat Bisa dilihat dari Seminggu kemarin ya Ini turunnya Merah-merahnya Kuat-kuat benar Dan ya Lebih baik mungkin Tunggu Kondusif dulu Kalau teman-teman bisa trading Di keadaan seperti ini Ya silahkan Karena pasti opsinya Bakal semakin dikit Tapi kalau belum bisa Dan lebih banyak lossnya Lebih baik wait and see dulu Karena menunggu itu juga Bagian dari trading Dan tidak pernah Salah Seperti itu Nah PR sekarang ini Tinggal Menguji Last defense Sepertinya 6500 Harusnya bakal menarik Kalau ada pantulan Di sana ya 6500 itu Ada potensi ESG masih bisa menjadi Side twist Siapa tau nanti dia gini ya Set Kena support Habis itu rebound Nah nanti disini dia Break out Terus kembali Side twist Gitu kan Happy ending Cuman ya Kalau misalkan Dia jebel Ya udah Kita bakal masuk Ke fase downtrend Dan worst case scenario Bakal terjadi Ke bigger view Yang kemain-kemain Kita bahas Oke Perhatikan area Area kuat itu aja Saya rasa mulai dari 6700 ini Sudah area kuat IHSG kok 6700 sampai 6500 Kita pakai area yang besar Dan selama tidak Jebel 6500 Kalau kita menggunakan Structure side twist Masih oke Tinggal sesuaikan Dengan time frame Masing-masing aja Seperti itu Ya Perhatikan 6500 sampai 6700 Oke Kita langsung masuk Bebasan pilihan Kita mulai dari Yang dibeli asing dulu Walaupun spreadnya Lagi kita cek Kecil-kecil ya Spreadnya yang dibeli Asing ini Cepain coba cek Pegas aja deh Oke Kita bahas Pegas Yang kemarin Cuma turun 2,7% Dengan Candle yang solid Dan volume Yang sebenarnya Kalau kita lihat Tidak terlalu besar Tapi Mulai membesar lagi Ya Dari sininya Dia nurun Tapi dari sini Dia naik Artinya Di pergerakan ini Itu masih kuat Tapi kalau Untuk yang pergerakan ini Dia sudah mulai lemah Karena volume Sudah mengecil Nah Kalau kita lihat juga Pegas sudah Finally Patah Dari uptrendnya Terakhir Kita view Pegas Itu di daerah-daerah sini Ya Sini pernah Sini juga pernah Sini juga pernah Ya banyak lah Karena ini memang saham Sama apa ya Saham primadona Banyak disukai Retail-retail Dan kondisinya pun Juga baru bagus Dimana ada perbaikan Fundamental Dan lain sebagainya Terakhir View saya Pegas Itu dia membentuk Sebu uptrend channel Dimana dia mempunyai Swing low Swing high Swing low Dan terakhir Yang disayangkan adalah Pegas ini Tidak berhasil Higher high Disini dia membentuk Same high Sama-sama 2000 Tepatnya 1990 Yang disini juga 1995 Kita anggap Ini dia same high Disertai dengan Beris divergent Indikatornya ke bawah Artinya Ketika kenaikan ini Ada potensi Tidak didukung oleh market Dan Worst case scenario Ini adalah Pullback Setelah itu Pegas turun Sampai 1800 Dan masih bertahan Di uptrend line Sempat rebound lagi Sampai 1900 Dan disana Sudah saya wanti Area tersebut Adalah area pullback Juga Karena masih 0,618 Dan mindsetnya Selama Pegas Belum jebul 1,995 Kenaikan ini adalah Pullback Setelah itu Dia turun Kena 1 kali Rebound 2 kali Dan sekarang Sudah terkonfirmasi Karena sudah punya Lower low High Low Same high Dan sudah lower low Dan sudah patah Dari uptrendnya Seperti itu Maka dari itu Last defense Dari Pegas Sekarang adalah 1,765 Dimana itu Low sebelumnya Dan kalau dia Sampai jebul Yang 1,765 Pegas akan Valid downtrend Pada structure Yang lebih besar Misalkan seperti ini Lower low Nanti lower high Lower low Lower high Lower low Dan seterusnya Itu untuk view kecil Kira-kira Kalau misalkan Dia jebul 1,765 Target penurunannya Adalah di Sekitar Sini 1,700 Sampai 1,675 Kalau jebel 1,765 Jadi itu Perlu dibatasi Resikonya Tapi kalau Nelihat dari Bigger view Saya rasa Pegas ini Salah satu saham Yang apa ya Bahasanya Every rate is a buy Pernah kita bahas Bigger view-nya Dulu Cukup lama Beberapa bulan lalu Dimana Pegas ini Juga sudah Break out Yang pertama Dia sudah Break out Dari downtrend Lain Artinya sudah Tidak saham Downtrend Sekarang ini Tinggal proses Menjadi saham Uptrend PR-nya adalah Ketika dia Break 2.000 Itu dia bakal Jadi saham Uptrend Dan sampai saat ini Masih keberatan Untuk konfirmasi Menjadi uptrend Dan kalau misalkan Dia mau turun Sekali lagi pun Juga masih Tidak masalah Barangkali Dia mau Jemput trend line Kesini Sekitar 1.600 Pas area tadi Itu menarik Untuk dipantau Seperti itu Jadi ya Ini ya Bisa kita perhatikan Walaupun kondisinya Dia uptrend Higher low Higher low Higher low Cuman pada Structure kecil kan Dia juga ada Down trend Lower high Lower low Turun Ini juga turun Naik Dan lain sebagainya Nah PR-nya adalah Tinggal menyesuaikan Dimana time frame Kita bermain Seperti itu Ya saya rasa Saya rasa bakal menarik Kalau dia sampai Kesekitar tadi 1.600an ya Nanti pantau Di dekat trend line Kalau misalkan jebol Berarti dia bakal Tracement lebih dalam Bahkan bisa sampai 1.000 lagi Yang jelas Kalau dari bigger view Pegas ini menurut saya Saham menarik Tinggal Cari entry Di smaller view Aja Kira-kira kan Gini ya Waktu itu Untuk Pegas ini Dia sudah break out Dari down trendnya Ini kan dia ada down trend Kita hapus dulu deh Dia punya down trend Sudah di break Nah Jadi saat ini Kondisinya Antara menjadi uptrend Kalau enggak Emang baru pullback Kalau target pullback Masih ada upside Sekitar 2.500 Target dari Pegas ini Kalau dia cuma Pengen pullback Seperti itu Tapi kalau mau uptrend Tinggal Sejauh mana Fundamental Bakal membawanya Yang jelas Untuk saat ini Saya rasa Belum ada konfirmasi Pada bigger structure-nya Karena dia masih Punya higher low Tapi belum punya higher high Jadi turun sekali lagi pun Juga masih oke Itu menarik Untuk dipantau Entry-nya Seperti itu Tinggal gunakan Support-support tadi Yang sudah saya state Di awal Menarik Barangkali dia Mau mendekati Bulan Juni Karena kalau Saham-saham pemerintah PUMN itu Kebanyakan Pertengahan tahun ya Kuartal 2 lah Kuartal 1 menuju Kuartal 2 itu Baru mulai uget-uget Karena mereka bagi Dividendnya Pertengahan tahun semua Jadi ya seperti itu Ya kita lihat dalamnya Ini yang saya suka Dari Pegas Dari dulu bahkan Dari jaman 900 rupiah ya Sudah saya bilang Tarikan disini tuh BK nya Tidak kaleng-kaleng Dan kalau kita track Juga masih Tidak ada masalah Sama sekali Jadi saya rasa ini menarik Untuk dipantau Ketika retracement Tinggal cari Entry-nya aja Sampai sekarang pun Walaupun kemarin jumlah Terjadi big distribusi Normal big-big-big Cuman saya rasa ini juga Masih Afiliasi juga lah Ini ada AKBK Yang nampungin barang Walaupun lainnya Juga ada Aksi taking profit Cuman so far Ini bukan distribusi Jadi turunnya Saya rasa menarik Tinggal pantau Bottom-nya Untuk pegas Selanjut Kita masuk ke Yang di join asing Saya pengen coba Cek telkom aja Yang saya rasa Sekarang sudah valid Karena sudah closing Di 3650 Oke Wuuu Hari ini telkom Sorry Kemain jumlah telkom Turun 2,41% Dengan candle yang Terlihat Habis pullback Dan volume-nya Yang cukup menarik Saya rasa besok Telkom bakal lower low Ini sepertinya ya Tuh Terakhir Telkom ini juga Sudah kita bahas Ketika dia Menuju patah Trend disini Tuh Ini adalah view Dari telkom Dan sekarang Telkom sudah valid Menjadi saham lower low Karena dia sudah jebul Dari 3830 Bahkan Dia juga jebul Dari Vibu 3770 ini Dengan gap down Dan saat ini Telkom Sudah menjadi Saham Kalau dibilang Down trend Sebenarnya Tergantung time frame-nya ya Tapi kalau time frame Kecil Dia sudah ada Reversal Jadi ada potensi Dia sudah menjadi Down trend Kira-kira seperti ini Kalau kita lihat Dari tahun 2020 Disini kan Telkom Saham uptrend Disini dia Saham uptrend Disini dia Saham side twist Karena same high Same low Dan sekarang Dia sudah menjadi Saham down trend Karena punya Lower high Dan juga Lower low Seperti itu Nah Jadi ya Tinggal Sesuaikan dengan Pergerakannya aja Atau arah trendnya Seperti itu Dan sesuai Pembahasan kemai-kemai Juga Target penurunan Dari telkomnya Ada potensi Worst case scenario Dia bisa ke sekitar 3250 Sampai 3200 Seperti itu Bahkan sampai 2900 pun Bisa juga Ini untuk area Retracement Dari si Telkom Yang jelas Sekarang dia sudah Valid Karena punya High Low Same high Dan lower low Sudah terkonfirmasi Tinggal perhatikan Di area-area support Tadi Apakah ada Respon Atau Cuma Dead get bounce Gak ada yang tau Nah Ini untuk view Kalau saya bilang Blue chip Ini view kecil Segini View kecilnya Cuma Yang pengen saya Perlihatkan Adalah view besar Dari telkom Dimana Yang agak Serem Itu telkom Juga sudah Same low Pada Structure besarnya Kemarin kan dia gagal Break all time High 475 Sorry Same high Dia sudah Same high Pada Structure besarnya Seperti itu High 1 High 2 Dan saya pengen Ngecek Divergent Dan ternyata Ada juga Kok gak enak Banget ini Viewnya telkom Ini Ada Paris Divergent Dimana harganya Kesamping Sedangkan Indikator ke bawah Sudah valid Dead cross Dan ini terjadi Di Monly Seperti itu Nah Artinya apa Kalau kita Ini kita ngomongin Monly ya Mungkin yang teman-teman Investasi di telkom Saya rasa Saya rasa Untuk sekarang Itu Telkom Worst case scenario Berpotensi Masuk ke fase Side twist Dengan range 4750 Sampai 2540 Atau sampai Low nya 2450 Berarti itu Nah Disini dia bakal Menentukan arah Apakah dia bakal Kembali uptrend Atau Menjadi Saham Downtrend Kalau sampai Jebol yang 2450 Telkom Bakal jadi Saham Downtrend Kalau menurut saya Seperti itu Cuman Di tengahnya pun Di tengah sidewishnya Banyak support-support juga Bisa aja dia mantul Dari sini Atau nanti dia mantul Dari sini Nah itu Nggak ada yang tahu Yang jelas untuk sekarang Area masih Terkoreksi Dan sudah terkonfirmasi Jadi lebih baik Wait and see dulu Kalau misalkan ada Respon di area Support-support tadi Bisa perhatikan Kira-kira price actionnya Seperti apa Tapi kalau misalkan Tidak ada perlawanan Sama sekali Telkom itu Turun sampai 2500 Itu masih Nggak jelek Di bigger structure-nya Karena sampai sana pun Dia masih sidewish Belum Downtrend Tapi kalau sampai Jebol yang 2450 Yaudah High Low Same High Lower low Telkom bakal jadi Salam Downtrend Jadi seperti itu Artinya apa Kalau teman-teman punya Barang di Telkom Revisi lagi Evaluasi Strategi awalnya Mau trading Atau investasi Kalau trading Kayak gimana Kalau investasi Kayak gimana Apakah plan yang sudah Gagal atau belum Dan perhatikan Saya pun juga Tidak tebar Fear Cuman ini Saya rasa View Telkom Saat ini Tinggal perhatikan Di price action Tadi Kalau view bagus Gimana mas Siapa tahu Dia mau inverted And shoulder Bisa juga Shoulder kiri Nanti head Bikin shoulder kanan Walaupun kurang pas Cuman ya Saya rasa Untuk sekarang Dari daily Maupun monthly Cenderung koreksi Dulu Lebih baik Tunggu bottomnya Wait and see dulu Untuk Telkom Kalau punya barang Tinggal trailing stop Aja Pasang trailing stop Maksudnya Tuntuk Telkom Lanjut Coba kita Cek Alfamart Sudah kita bahas Excel juga Sudah kita bahas Saya Pengen Coba Cek Si Yang Menarik Yang Menarik Menarik Yang Cukup Menarik Itu Year Retractor Karena Seingat saya Ini juga Sudah patah Uptrend Jadi Memang Suatu yang Sangat wajar Market Kayak gini Karena memang Saham-saham Big gap Pun Juga Baru Kayak gini Ini yang bikin Pak Locking Hong Kaya Tahun 98 Harga Berapa 25 Terbang Sampai 39 Oke Kita bahas Untuk Yodet Tractor Kita masuk Ke Daily Dulu Kita pakai View yang Tidak terlalu Besar Saja Hari Ini Yodet Tractor Sorry Kemarin Jumat Yodet Tractor Turun 4,3% Dengan Candle yang Solid Dan volume Yang Sangat Besar Agak Kurang Enak Ditambah Dengan Asingnya pun Juga Keluar Walaupun Saya kurang Tahu Ini apakah Dominan di Asing Atau Enggak Saya Belum Pernah Ngecek Yang jelas Dia masuk Top Net Sell Terakhir Yodet Tractor Naik Sampai 35.000 Dan Disana Dia Terlihat Cukup Lemah Ditambah Market Yang kurang Ngegas Juga Nah Saat Ini Yodet Tractor Punya Sebuah Uptrend Yang Mana Kalau Kita Lihat Sudah Patah Salah Satu Uptrend Channel Kalau Kita Pakai Bigger View Jelas Tarikannya Beda Cuma Kita Spesifik Di Smaller View Dari Tahun 2020 Yodet Tractor Punya Uptrend Channel Dan Sudah Patah Sempat Rebound Terakhir Dan Sudah Patah Dan Sudah Valid Karena Dia Sudah Lower High Dan Memang Konfirmasinya Ketika Dia Jebel 26.000 Ya Nih Kalau Dia Jebel 26.000 Dia Punya Lower Low Pada Structure Yang Lebih Besar Seperti Itu Nah Untuk Sekarang Kita Bisa Tarik Fibonacci Karena Dia Terlihat Sudah Patah Dari Bawah Sampai Atas Dan Ini Adalah Beberapa Support Dari Yodet Tractor Ya Yang Kemana Kemana Sudah Tembus 28.000 Dan Next Support Di 23.000 Lalu Area 21.000 Berarti Itu 23.725 28.50 Baru 18.000 Berarti Itu Artinya Apa Saat Yodet Tractor Masih Dalam Kondisi Koreksi Dan Ya Belum Ada Support Yang Cukup Kuat Saat Ini Masih Ke Support Horizontal Aja Atau Support Klasik Ya Dan Sebenarnya Ada Potensi Rebound Juga Besok Tuh Karena Gak Tahu Itu Volume Besarnya Volume Beli Atau Jual Memang Dia Juga Sudah Bahkan Tembus Swing Lownya Opsinya Dua Sebenarnya Karena Closingnya Kayak Gini Untuk Detector Apakah Dia Besok Rebound Bahkan Kalau Rebound Sampai 33.000 Bisa Bikin Head and Shoulder Tuh Tahu � Rp26.000 itu kurang oke Kalau menurut saya price actionnya Dan ya sama batasi resiko aja Kelihatan pada Koreksi ini batu bareng Ya wajar lah ya naiknya pun juga udah kacau Itu untuk u detector Lanjut coba kita Cek Kita masuk ke Yang merah-merah aja Gotoh Gak tau lah itu bottomnya dimana Saya gak pengen bahas juga Saya kira 108 sudah cukup Tapi ya since dia jebol 108 Jebol 100 sudah biarkan aja Nanti kalau udah wayahe Adalah mantul sendiri Saya pengen coba Untuk yang di merah-merah Kita bahas SMDR kemarin udah kita bahas ya Doit juga sudah kita bahas SCMA masih on track ya Dengan view terakhir BCAP TMG Friend Antam Antam udah kita bahas aja Kita bahas juga Saya pengen coba cek PNLF Saham fenomenal Tahun 2022 ya Oke Hari ini Kemarin jumat PNLF turun 3,86% Dengan candle yang solid Dan volume yang besar Dan membesar Keliatan ya Ini kalau dari Sejak 6 Desember ini Kekuatannya menguat Pergerakannya itu Didukung oleh market Seperti itu Nah terakhir PNLF Dia bangkit Dari 170 Saya padahal ingat ya Narasinya waktu Di 170 PNLF itu Value trap Value trap Value trap Tapi ketika terbang Banyak dikejar Di atas Soalnya lo menurut saya Ya as simple as Yang pertama Dia sudah kena target Untuk higher hike nya Jadi by technical Dia sudah kena target nih Masuk Vibu 1382 1618 Lalu ya Retracement tuh Adalah sesuatu yang Sangat wajar Seperti itu Tinggal PR nya Sekarang adalah Apakah retracement nya Bagus atau enggak Nah Kita coba tarik Sebuah Beberapa uptrend ya Dari si PNLF Yang pertama Ada disini Yang kedua Ada disini Yang mana Sudah patah Dan ya Saya rasa ini adalah Uptrend dari PNLF Nah Terakhir PNLF naik Sampai 764 Lalu dia bottom Di 426 Mencoba untuk reversal Tapi kalau dilihat Arahnya sih Kayaknya masih Belum masih Belum masih Belum dikasih Breakout Tuh Ini ya Nah Kelihatan kalau Dia masih kuat Koreksinya Dan saya rasa Kalau sampai PNLF jebol Dari 430 420 lah Toleransi Tepatnya 426 Kalau sampai jebol 426 Artinya PNLF Bakal membentuk Sebuah lower low Lagi Tuh Jadi ya Belum dikasih Konfirmasi Dan target penurunan Saya rasa Mungkin bisa sampai 374 Kalau dia patah Dari Kalau jebol Dari Yang 426 Ini Nah Ini Paling di sekitar 380 Nanti Targetnya Kalau dia sampai Jebol Yang 426 Seperti itu Nah Untuk sekarang Kita bisa Perhatikan Area sini Untuk PNLF Untuk pergerakan Kecil Itu antara 430 Sampai 426 Dan juga Area sini 480 Sampai 496 Atau Simpelnya Sekarang PNLF Baru side Wish Pada Siak terkecilnya Lownya Di 430 Hiknya Di 495 Kalau dia Jebol Bawah Ya dia Berarti Kembali Menjadi Saham Down Trend Continuation Atau Apapun Itu yang Jelas Dia punya Lower Hike Lower Low Tapi Kalau dia Sorry Kalau dia Rebound Dan Breakout Dari 500 Artinya Ada Konfirmasi Untuk kembali Menguat Seperti itu Dan Hike support Tinggal gunakan Area-area Tadi Dilihat Dalamnya pun Dia juga cukup Merespon Mulai dari Moving Average Dan Batasi Resiko Aja Gunakan Area Tadi Untuk PNLF Lanjut Coba Kita cek Yang Iju-Iju Yang Masih Didominasi Oleh Saham-saham Lucu Saya Pengen Coba Cek Apa Nih Buka Sudah Kita Bahas Masih On Track Agi Tepik Fire Itu Bigger View Bagus Serius Tapi Hati-hati Itu Bahasanya High Volatility Tapi Bigger View Bagus Fire Itu Cuman Saya Tidak Berani Bahas Disini Takutnya Banyak Korban Nanti Kalau Tidak On Track Saya Bahas Tepik Aja Yang Mana Terakhir Pun Sudah Kita Bahas Tepik Dan Masih On Track Hari Ini Tepik Naik Eh Sorry Kemarin Jumat Tepik Naik 4,33% Dengan Candle Yang Solid Dan Volume Yang Cukup Menarik Kalau Tepik Balancing Harusnya Volume Membesar Jadi Itu Indikasi Dari Yang Bagus Terakhir Tepik Kita Bahas Disini 2700 Ketika Dia Jebol Saya Bilang Kalau Dia Sampai Cepul 2700 Tepik Menjadi Saham Down Trend Atau Sedangnya Ada Reversal Dari Si Tepik Ini Dan Target Pun Cukup Dalam Cuman Saat Ini Kalau Kita Lihat Tepik Ini Sudah Mulai Mencoba Membentuk Base Tapi Masih Belum Ada Konfirmasi Kira Kira Disini Base 2430 Sampai 2450 Sedangkan Support Ada Di 2200 Nah Kelihatan Kalau Dia Side Wish Disini Dan Itu Bakal Menarik Kalau Dikasih Konfirmasi Yaitu Ketika Breakout Atau Breakdown Jadi Pergerakan Kecil Tepik Saat Ini Sedang Side Wish Diantara 2400 Sampai 2200 Tuh Kalau Dia Breakout Ke Atas Itu Bakal Cakep Tapi Kalau Dia Breakdown Ke Bawah Bakal Melanjutkan Penurunan Nah Di Structure Side Wish Teman-teman Juga Harus Tahu Cara Main Nya Juga Apakah Memanfaatkan Structure Side Wish Ini Tapi Kalau Pada Bigger View Saya Rasa Tepik Masih Dalam Kondisi Koreksi Dan Ya Itu Pun Juga Belum Kena Target Koreksinya Juga Jadi Saya Sedangkan Untuk Sekarang Masih Belum Cukup Kuat Kalau Menurut Saya Dilihat Dalam Mulai Terjadi Akumulasi Dan Bisa Gunakan TA Tadi Kalau Jebol 2200 Itu Dia Melanjutkan Penurunan Tapi Kalau Breakout 2450 Ada Konfirmasi Untuk Short Term Reversal Dan Sama Selalu Batasi Resiko Oke Itu Sekian dari saya Salam Cuman